There's definitely a jump start in the middle there can Antonio Villis-Tacosta hold the lead yes because it's not a good start from Jose Maria Lopez Sebastian Buemi in the silver Nissan goes to the outside Selama ini Arab Saudi dikenal sebagai negara yang ketat dan memiliki peraturan khusus untuk wanita termasuk tidak memperbolehkan kaum hawa untuk memudukan mobil Seiring dengan aturan ini, ini negara yang kaya minyak bumi tersebut memberi kelonggaran dan mengizinkan wanita untuk memperdalam profesi sebagai pembalap Nah, salah satu pembalap wanita yang berhasil mewakili Arab Saudi dalam event balapan dunia adalah Rima Juvali Perempuan berusia 27 tahun ini juga terus menunjukkan tajinya dengan akan berpartisipasi dalam kejuaraan Formula E atau Diria Epik di Seri Jaguar IPSE Trophy yang berlangsung pada 22 November mendatang Melangsir Harper Bazar Arabia, Rima memulai debutnya pada tahun 2018 Tahun ini juga jadi bersejarah, bukan hanya untuk Rima tapi juga untuk semua wanita Arab Saudi Sebagai wanita yang menjalani pekerjaan di bidang yang didomanasi pria, jalan Rima tentu tidak mudah Ia membawa beban yang cukup berat sebagai pembalap wanita, yaitu harus bisa jadi panutan untuk banyak orang Semenjak pertama kali balapan dalam TRD 86 Cup Dias Marina Circuit tahun 2018 Rima kini meneruskan karirnya di F4 British Championship pada April 2019 lalu Menurut Rima, menjadi wanita Arab Saudi pertama yang mengemudi dalam seri balapan internasional di negara asal adalah sesuatu yang tidak pernah dibayangkan Dia berharap banyak gadis dan wanita untuk mulai berpikir tentang balap Tidak ada batasan untuk jenis karir yang ingin mereka ambil Rima Juvali adalah salah satu dari tiga wanita yang memiliki lisensi balap Cool Cooperation Council Ia mengaku mencintai dunia balap karena sering menonton tayangan F1 Semenjak itu, ia sadar jika dunia balap adalah panggilan hatinya Terima kasih telah menonton!